Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib ijayanto Ya, saya doakan semuanya Baik adik-adikku sekalian yang berada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya Dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Pulau Bali Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri Di Malaysia, di Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste Kemudian di Taiwan, di Hongkong, di Jeddah, di Dubai, di Qatar Dan lain-lain semoga selalu sehat Selalu bersemangat Dan semoga apapun yang Anda harapkan Yang Anda inginkan Allah berikan jalan untuk mewujudkannya Amin Nah, sekarang kita Masuk ke tema ya Jadi Mantan Blank Karena Kena guna-guna Dari orang ketiga Ya Sangat membencimu Sampai Tidak mengenalmu Apa yang harus Kamu lakukan Lakukan hal ini Ya Nah Jadi memang Saya tidak tahu ya Apa kemudian Video di channel kita ini Kalau membahas Tentang Tema Peleb Guna-guna Kemudian Sihir Tafrik Dan seterusnya itu Itu dilihat sampai Videonya selesai Karena Beberapa hari yang lalu itu sangat unik ya Jadi Saya baru posting tuh Video yang judulnya Tiga Tanda Mantan Mudah Kena Pelet Dan sihir Tafrik Ya Padahal di dalamnya juga cukup lengkap Videonya Durasinya sekitar 16 menit Baru 2 menit Ya Selesai di posting Itu sudah Ada komentar Bertanya Ustadz Jadi apa yang harus kami lakukan Sebenarnya sudah ada tuh di videonya Ya Jadi kalau Memang ya Yakin bahwa yang bersangkutan Kena peleb Dari orang ketiga Atau berpisahnya Karena faktor sihir perpisahan Atau Sihir Tafrik Maka jawabannya dirukyah Merukyahnya Merukyahnya Kan saya bilang di video itu Dilihat Di playlist Ya Nanti ada salah satu playlist di channel kita ini Khusus tentang rukyah Anda pilih yang Cocok untuk Anda Manfaatkan ya Mungkin karena pertimbangan Bacaan doanya Tidak terlalu panjang Nah itu banyak tuh Variannya nanti Sudah saya siapkan disana Ya Juga dengan teks doa yang Harus dibaca Lengkap ya Nah Kemudian Yang kedua Saya tidak tahu Tidak yakin Kalau yang bersangkutan Kena Pelet Atau sihir Tafrik Atau tidak Nah karena itu istighoroh Bertanya kepada Allah Ya Terus Bagaimana Kalau kemudian Tetap Ragu-ragu Ya Ya sudah Kan Ketika Rukyah itu Dilakukan Dari jarak Jauh Ya Bagaimana Loh-oh-oh Rukyah dari dekat Loh dia Blank begitu Dia tidak pernah Mengenal kita lagi Bahkan mungkin Amat sangat Membenci kita Ya Bagaimana Mau merukyah By phone Yang bersangkutan Sudah memblokir Semua nomor Telepon kita Maka Yang bisa kita Lakukan adalah Merukyah Atau Mendoakan Si mantan Tadi Dari jarak Jauh Ya Jadi Di video kali ini Saya pengen Membagi Ya Satu doa Yang Pendek Ya Karena Kalau doa Yang panjang-panjang Juga Biasanya Jadi Males Ya Yang pendek Dan efektif Nah kita itu Maunya begitu Doanya Tidak usah Panjang-panjang Mustab Yang pendek Saja Yang simple Tetapi Memiliki Efek Yang kuat Begitu Semua doa itu Sesungguhnya Memiliki Efek Dan pengaruh Yang kuat Ya Kenapa Macem-macem Si A Yang berdoa Efeknya kuat Si B Tidak Ngefek Kembali Kepada Pribadinya Masing-masing Ya Karena itu Kalau mau berdoa Selalu saya ingatkan Doanya Di Hafalkan Dihafal Ya Jadi Jangan buru-buru Ya Mau berdoa Segera malam ini Dihafalkan saja Kalau pendek Saya kan menghafalkannya Tidak akan lama Jadi Tanda doa itu Sudah Menyatu Dengan kita Meresap Kedalam diri kita Ya Adalah Ketika kita Hafal Doa tadi Begitu ya Dihafalkan Maka saya pilihkan Doanya Yang pendek Kemudian Juga Arti Dari doa Tadi Itu harus Dipahasikan Kami Doanya dalam Bahasa Arab Ia kan ada Teks Terjemahnya Ya Jadi Bisa Dikira-kira Ini artinya Apa Kan begitu Ya Apalagi Kalau bahasa Arab Itu kan Dengan bahasa Indonesia Itu juga Kemiripannya Juga cukup Banyak Ya Sehingga Memang Belajar Bahasa Arab Itu Bisa Lebih cepat Karena Banyak Kemiripannya Dengan Bahasa Yang kita Gunakan Sehari-hari Nah Kemudian Setelah itu Berdoanya Juga Tidak bisa Cuman Sekali Tetapi Harus Terus Menerus Sampai Doa Doa Tadi Akan Menunjukkan Hasil Ya Jadi Kalau Baru Separuh Jalan Belum Kelihatan Hasilnya Anda Sudah Berhenti Berdoa Ya Tidak Akan Berhasil Berdoa Itu Harus Terus Dilakukan Sampai Berhasil Ya Nah Kemudian Berdoa Dengan Hati Yang Yakin Bahwa Doa Itu Akan Terkabul Nah Kalau Guna-guna Ya Si Apa Ini Mantan Itu Kena Guna-guna Sebelum Anda Mendoakan Yang Bersangkutan Anda Doakan Dulu Diri Anda Sendiri Ya Allah Siapa Tau Kan Ketika Orang Mengguna-guna Atau Mengirimkan Sihir Tafrik Atau Sihir Perpisahan Tidak Cuman Mantan Yang Dikirimi Anda Juga Mungkin Ada Kena Pengaruhnya Tujuannya Apa Agar Saling Membenci Agar Situasinya Panas Terus Bertengkar Terus Dan Seterusnya Tadi Ya Nah Maka Doanya Ya Anda Hafalkan Sekarang Jadi Doanya Adalah Nah Aku berlindung Dengan Kalimat Kalimat Allah Yang Telah Sempurna Dari Godaan Setan Binatang Beracun Dan Dari Pengaruh Ain Yang Buruk Nah, itu pada penutup doa ada bagian memohon perlindungan dari pengaruh AIN yang buruk AIN itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan orang lain terhadap kita Nanti juga videonya sudah ada di channel kita yang membahas tentang penyakit AIN ini Nanti saya cantumkan di bagian deskripsi Jadi demikian doanya Anda hafalkan, Anda berdoa dulu untuk diri Anda sendiri Beberapa hari begitu, nanti kalau sudah Anda merasa lebih tenang Baru Anda berniat, Ya Allah Ya, saya kirimkan doa ini Anda sebutkan nama mantan Anda Bin Bapaknya Kemudian Anda bacakan doa tersebut Ya, dan semoga Dengan cara ini Allah bersihkan mantan Anda dari pengaruh berbagai bisikan-bisikan setan Dari pengaruh sihir-sihir Dari pengaruh ilmu pelet Dari berbagai pengaruh guna-guna dan seterusnya Agar dia bisa normal kembali Kembali mencintai Anda Ya, kembali kepada keluarga Anda Kembali ke rumah tangga Anda Demikian, semoga bermanfaat Wallahu'a'lam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh